Halo teman-teman ketemu lagi. Di channel Mas Boy Andra. Saya doakan teman-teman yang menonton video saya, diberikan kesehatan terus ya. Kita lanjutkan dari video sebelumnya, kita jalan-jalan di kawasan Megamas. Nah, di sini paling sering ditempati kumpul untuk ngongkrongnya kalau di kawasan Megamas. Bisa duduk-duduk di sini teman-teman sambil lihat ombak pantai kawasan Megamas. Tapi, kalau siang di sini teman-teman cuaca lagi cerah, tidak bisa nongkrong duduk-duduk di sini karena panas banget dan tidak ada tempat untuk berteduhnya. Teman-teman yang sering ke kawasan Megamas komen di bawah ya. Teman-teman yang di luar kota Manado, kalau rindu jalan-jalan di kawasan Megamas nonton video ini ya. Kalau di sini teman-teman pusat untuk servis HP di kawasan Megamas ya. Kita belok ke arah kiri ya. Kita belok ke arah kiri ya. Waduh ini menjemput di tengah jalan bikin lama lagi jadinya macet. Terima kasih telah menonton video ini. Kita lewat lagi teman-teman di sini pantai kawasan. Di sini, kalau malam sangat ramai orang pada nongkrong, ada banyak juga jajanan yang baru buka kalau sudah malam. Sudah ada juga teman-teman disediakan charger untuk mobil listrik atau motor listrik. Kita lihat di arah kiri lagi teman-teman. Kalau di arah kiri, kita dapat melihat malnya, namanya Megamal. Megamalnya gedung sebelah kanan ini ya. Kita ke arah kanan lewat di depan Megamalnya ya. Nah, begini bagian depan pintu masuk dari Megamalnya ya. Di sini juga tempat untuk drop-offnya ya. Kita kembali ke arah kanan ya. Di perempatan kita lihat ke arah kanan di sini. Kita lihat arah lurus saja ya. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Teman-teman sekian dulu ya. Kita lanjutkan jalan-jalan di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe teman-teman dan bagikan video ini ya.